Halo kengs, hari ini aku lagi ada di Pantai Karang Hitam, Pasuruan Lokasinya itu ada di Kejamatan Lekok Nah, di wisata ini masih tergolong wisata yang baru Karena baru, disini tempatnya itu rame banget Apalagi kalau hari libur Untuk tiket masuknya sendiri, bayarnya itu 5.000 rupiah per orang Dan untuk karcis parkirnya itu 2.000 rupiah Jadi, di depan pintu ini, dekatnya pintu loket itu banyak sekali orang-orang yang jualan makanan Di Pantai Karang Hitam ini banyak banget loh tanaman kaktus Karena tempat ini bisa dibilang gersang dan sangat panas banget Nah, di Pantai Karang Hitam ini kita bisa naik perahu loh Jadi, kita bakal diajak keliling-keliling mengelilingi sekitaran laut yang ada di Pantai Karang Hitam Untuk bayarnya sendiri, kita cukup membayar 10.000 rupiah per orang Murah banget Ada satu hal yang menurut saya kurang di Pantai ini, yaitu fasilitas tempat duduknya Ya, mungkin bisa dibilang Pantai ini masih baru ya Jadi, untuk tempat duduknya itu kayak masih baru dibangun gitu loh Jadi, masih nggak begitu banyak untuk tempat duduknya sendiri Dan juga untuk tanamannya itu kok masih sedikit gitu ya Jadi, tempat untuk berteduhnya ataupun gazebo dan tempat duduknya masih kurang Saya naik perahu ini bersama keluarga saya Jadi, waktu menikmati di atas perahu ini terasa sangat menyenangkan sekali Walaupun, kita hanya mengeluarkan budget yang sangat sedikit untuk berekreasi Oh iya, untuk pantainya sendiri Pantai Karang Hitam ini memiliki warna laut yang coklat Karena, di Pantai Pasuruan ini beda loh dengan pantai yang di Malang Kalau di Malang kan memang pantainya dekat samudera Jelas saja pantainya berwarna biru Jadi, di pantai ini ombaknya itu tenang dan airnya berwarna coklat Nah, di sebelah Pantai Karang Hitam itu adalah PLTG Atau Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jadi, lokasinya itu berdekatan banget Biasanya di Pantai Karang Hitam ini banyak banget loh ubur-uburnya Apalagi kalau pas musim Tapi sekarang, kalau tak lihat-lihat nggak ada sih Karena mungkin belum musimnya ubur-ubur untuk datang ke Pantai Karang Hitam ini Ya, mungkin cukup sekian ya video di balik cerita hari ini Karena perahunya udah sampai ke tepian Sampai jumpa di video di balik cerita berikutnya Saya Ruslan Fatoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!